Terima kasih Anda masih bersama kami di Anusumun Inspiring and Informatif. Pemirsa kericuan antar warga memprotes tahapan pemilihan kepala desa terjadi di kantor kepala desa Padang Mahondak, Pulau Rakyat Kabupaten Asahat. Dalam aksi yang warga menuntut kepada panitia pemilihan dicopot dari jabatannya karena dianggap langgar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Kedibutan antar warga ini terjadi di depan kantor desa Padang Mahondak, Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, Senin siang kemari. Saat tahapan proses cabut nomor urut pemilihan kepala desa atau pilkades berlangsung di desa mereka. Warga bahkan nyaris baku hantam dan adu jotos karena perbedaan pendapat. Sebagian warga menuding tahapan pemilihan kepala desa banyak yang menyalahi aturan bahkan meminta ketua panitia pemilihan dicopot dari jabatannya. Namun ada juga warga yang malah mendukung seluruh prosedur karena dianggap sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebelumnya pihak Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa juga telah mengeluarkan surat pemerintian ketua panitia pemilihan kepala desa pada 9 Juni lalu karena diduga telah melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Beruntuk emosi dua kelompok warga yang bertikai dapat diredam setelah Kapolsek Pulau Raja dan aparat TNI yang berada di lokasi langsung berupaya menenangkan warga. Karena Pak Ulah Panitia atas nama Ospen Marbun membuat statement di atas statement tidak melakukan prosedur perbuk nomor 11 2022 yang telah dibuat oleh Bupati Asahan. Karena dibuat di sana, Ospen Marbun mengatakan di sana apabila si calon tidak bisa memenuhi persyaratan bertanggal 30 jam 4 sore, makanya calon akan gugur. Ternyata dilakukan ketua panitia apa ini Pak? Dilakukan panitia itu melanggar perbuk nomor 11 2022. Dilanggar di sana karena dibuat statement di atas statement, aturan di atas aturan. Jadi kami BPD merasa perbuk itu disalahgunakan. Kami pada waktu itu menuntut ketua panitia bertanggal 3 supaya mundur. Masyarakat juga berkobitmen tetap pilgariasi diberjalan untuk kemajuan pandang Mohondak, untuk kemasyaratan umat para Mohondak. Ini tadi statement mereka. Kita apresiasi masyarakat. Dan ketua panitia juga logo. Kalau memang dia harus mundur, tapi prosesnya ini harus kita ikuti. Administrasinya. Camat Pulau Rakyat Rudi Dermawan juga menyebutkan, terkait perbedaan pendapat antara kelompok warga akan segera dikoordinasikan, digarinat terkait dan meminta warga tetap kondusif dalam menyampaikan pendapat. Meski sempat memanas, akhirnya proses tahapan pencabutan yang berurur pemilihan Kepala Desa Padang Mahondang tetap berlangsung. Dari Asahan Ulil Amri, Aidus melaporkan.